Badan Penegulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh menerima surat edaran dari pemerintah Provinsi Jambi terkait pelalihan musim yang sedang terjadi di mana BPBD Kota Sungai Penuh diminta untuk mengwaspada potensi bencana alam yang bisa terjadi Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh, Eva Rianto mengatakan dalam surat edaran tersebut ada beberapa poin yang disampaikan salah satunya pengecekan rutin fasilitas gedung kantor dan sekolah baik pagar atau konstruksi bagudan serta meningkatkan imigrasi saluran air agar tidak tersumpah sehingga menyebabkan banjir kemudian melakukan himbauan kepada masyarakat untuk waspada khusus yang berada di bantaran sungai dan dekat berkebukitan Sebelumnya, Eva Rianto juga telah menghimbau masyarakat melalui Kepala Desa Masing-Masing untuk waspada pada peralihan musim ini tidak hanya itu, pihaknya juga telah membentuk desa tanah atau desa tangguh bencana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya bencana dan merupakan daerah termasuk daerah rawan banjir jadi kami telah menyikapi dan menindaklanjuti surat imbauan gubernur tersebut kami melaksanakan dan mengedar surat pemberitahuan surat imbauan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah bantaran sungai Batam Rauh, itu antara kecamatan Koto Baru kecamatan Namparawan, Tanah Kampung itu daerah-daerah rawan banjir kami telah menyurati masyarakat melalui Kepala Desa untuk melakukan pemberisihan-pemberisihan atau kotong royong bersama langkah-langkah yang telah kami lakukan pertama kami melakukan sosialisasi seperti apa yang kami sampaikan sebelumnya kemudian juga kami di masing-masing desa kami juga telah membentuk desa-desa tanah desa tangguh bencana jadi kami minta kepada rekan-rekan kami yang telah kami bentuk di desa-desa tangguh bencana tersebut untuk berperan aktif mensosialisasi dan membantu masyarakat jika banjir atau tanah langsung melanda waktu yang sesingkat mungkin segera turun tangan dan menginformasikan ke TRC atau Pusdalop Kota ABBD Kota Sungai Pendung untuk melakukan tindak lanjut lebih lagi atas bencana yang menimpa banjir dan tanah langsung